Sebelum kita masuk pada tutorialnya, saya ingin mengumumkan bahwa setiap minggunya saya akan memberikan saldo dana sebesar 100 ribu rupiah untuk 5 orang yang beruntung. Silahkan teman-teman komentar di kolom komentar, serta dengan nomor HP dana teman-teman, karena 5 orang yang beruntung akan mendapatkan saldo dana 20 ribu rupiah. Pengumuman giveaway ini akan saya umumkan di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Tato dalam tutorial Mencari Dolar. Kali ini saya mereview sebuah aplikasi pengasih doang terbaru yang baru rilis hari ini, tanggal 10 Agustus 2021, yaitu aplikasi BVZ. Aplikasi ini cukup unik dan cukup menarik, kalau saya amati dari aplikasinya ada 4 cara kita bisa menghasilkan uang dari aplikasi ini, dan ini cukup gampang dan sangat menarik teman-teman. Oke, kita langsung saja masuk pada cara mendapatkan uang di aplikasi BVZ. Nah ini tampilannya, silahkan teman-teman kalau mau gabung di aplikasi ini, teman-teman klik link di deskripsi video ini. Untuk cara daftarnya sangat mudah, disini teman-teman cukup masukkan nomor handphone teman-teman, dimulai dari angka 8. Kemudian buat kata sandi, kata sandinya ini mulai dari 6 sampai 12 digit, kemudian konfirmasi kata sandi, lalu ada tulisan disini gesek ke kanan untuk memverifikasi. Teman-teman gesek ke kanan di tombol ini, gesek ke arah sini, dan nanti kemudian teman-teman tekan buat akun, dan nanti akan muncul tulisan untuk mendownload aplikasi, silahkan teman-teman download aplikasinya, lalu teman-teman login lagi melalui aplikasi yang tadi sudah teman-teman download. Tampilannya seperti ini, silahkan teman-teman masukkan kembali nomor handphone yang tadi teman-teman buat untuk daftar, dimulai dari angka 8, kemudian masukkan password yang tadi sudah teman-teman buat, lalu teman-teman tekan masuk. Dan nanti akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman akan mendapatkan bonus, disini saya mendapatkan 87.652. Jadi bonus yang teman-teman dapatkan ini, diacak mulai dari 70.000 sampai dengan 90.000 rupiah tentunya teman-teman ya. Jadi kita mendapatkan bonus mulai dari 70.000 sampai dengan 90.000 rupiah, disini saya mendapatkan 87.652 rupiah. Nah, teman-teman langsung tekan saja, dapatkan sekarang. Lalu nanti kita akan langsung masuk pada aplikasinya. Nah, disini saya akan memberikan tutorial lengkap. Saya sudah mempelajari aplikasi ini, paling tidak ada 4 cara kita bisa mendapatkan uang dari aplikasi ini. Kita akan rinci satu per satu, oleh karena itu teman-teman tonton video ini sampai tuntas, jangan di skip. Supaya teman-teman paham bagaimana cara menghasilkan uang di aplikasi ini. Nah, hal pertama, ketika teman-teman sudah masuk ke aplikasinya, teman-teman kaitkan akun dana terlebih dahulu. Untuk kaitkan akun dana, teman-teman masuk ke menu tarik ini. Lalu tekan lagi buat akun. Nah, disini silakan teman-teman masukkan nomor kartu bank, nomor rekening. Kemudian nama lengkap teman-teman sesuai dengan diri rekening. Kemudian disini ada pilihan bank, silakan teman-teman pilih bank teman-teman. Ada banyak pilihan bank disini. Bagi teman-teman yang menggunakan CIMB Niaga, juga ada disini. Kemudian yang paling bawah ini nomor HP yang teman-teman gunakan pada saat mendaftar. Setelah itu, teman-teman juga bisa mendapatkan bonus dari check-in harian. Karena di awal ketika teman-teman masuk, saldo teman-teman masih 0. Dengan cara teman-teman masuk ke menu rumah ini, lalu tekan daftar. Nah, disini teman-teman check-in setiap hari akan mendapatkan 2.000 rupiah. Jadi ini hal pertama yang bisa kita mendapatkan uang. Tugas pertama adalah check-in harian. Setiap hari kita mendapatkan 2.000 rupiah dari check-in harian saja. Nah, cara yang kedua, kita bisa mendapatkan uang dari aplikasi ini selain check-in harian. Teman-teman bisa masuk ke menu undangan. Nah, disini kita sudah mendapatkan uang. Nanti teman-teman juga akan mendapatkan uang sesuai dengan hasil randomnya, hasil acaknya. Mulai dari Rp70.000 sampai dengan Rp90.000. Kebetulan disini saya mendapatkan Rp88.000. Nah, disini tugas kita adalah memanfaatkan link yang kita punya untuk disebarkan ke sosial media. Disini ada penjelasannya. Satu orang diundang mendapatkan Rp2.000. Ketika kita mendapatkan dua orang Rp2.000 dan seterusnya, teman-teman geser ke bawah lagi. Teman-teman perhatikan disini, ini adalah mereka-mereka yang sudah berhasil mengumpulkan uang dari hasil mengundang teman. Ini bisa ditarik ketika saldonya sudah mencapai Rp100.000. Jadi silakan teman-teman gunakan link teman-teman untuk disebarkan ke sosial media kita, karena teman-teman akan mendapatkan penghasilan dari sini. Ini ada yang menarik Rp100.000, ada yang mendapatkan Rp300.000, ada yang mendapatkan Rp200.000, dan seterusnya. Itu hal kedua untuk mendapatkan uang. Nah, yang ketiga untuk mendapatkan uangnya, teman-teman bisa masuk ke menu betel. Nah, disini kita bermain seperti halnya kita bermain interesting mall, teman-teman. Kalau teman-teman tahu interesting mall, disinilah kita juga bisa bermain di interesting mall. Tetapi di interesting mall kita bermain solo, kalau disini kita melawan seseorang yang juga bermain disini. Kita lihat disini ada tipsnya, ada penjelasannya. Ada dua cara untuk bermain di jenis permainan ini. Pertama, terima PK lawan. Jadi, ada lawan yang dulu, dahulu, lebih dulu bermain disini. Karena disini tugasnya adalah kita menebak warna, tetapi kita tidak bisa menebak warna yang sama dengan lawan kita. Nah, disini untuk hal pertama kita terima PK lawan. Misalkan kalau lawan sudah lebih dulu memilih yang warna bendera warna biru, maka kita harus memilih bendera warna merah. Nah, kalau kita menang, maka kita akan profit disini, teman-teman. Lawan telah memilih warna, Anda hanya dapat memilih warna lain. Klik tombol konfirmasi, Anda dapat memulai PK. Jika Anda ingin aktif memilih warna, Anda dapat memilih cara lain. Nah, ini nomor dua untuk bermain. Pilih bola kosong, kemudian pilih warna, warna merah atau warna biru. Nanti teman yang lain akan memilih warna yang lain selain yang kita pilih. Karena misalkan kita memilih warna merah, maka berarti lawan kita akan memilih warna biru. Disini ada penjelasannya. Pertama pilihan, pilih warna, lalu masukkan jumlah dan klik tombol konfirmasi untuk memulai. Mencocokkan lawan. Jika lawan tidak cocok dalam waktu 15 detik, jumlah taruhan akan dikembalikan ke dompet. Jika kita tidak mendapatkan lawan dalam 15 detik, maka taruhan kita akan dikembalikan ke saldo kita. Masukkan jumlah minimum Rp2.000 dan jumlah maksimum Rp50.000. Jumlah taruhan dapat dan keuntungan semua akan masuk ke dompet kita. Nah, ini untuk ini cara mendapatkan uang yang ketiga, teman-teman. Yang dimaksud ini adalah, misalkan ini kita sudah check-in harian. Di sini saya sudah check-in harian, sudah mendapatkan Rp2.000. Jadi bisa kita masuk melalui pilihan pertama. Kalau untuk pilihan pertama, dengan menggunakan saldo ini, kita bisa pilih yang lingkaran ini Rp2.000. Maka kita tidak bisa menentukan warna, karena sudah dipilih oleh pihak pertama. Kalau kita mau menentukan warna, kita klik yang kosong ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Di sini taruhannya adalah Rp2.000. Kita masukkan, misalkan Rp2.000. Karena saya hanya punya saldo Rp2.000. Kita konfirmasi. Oh iya, kita pilih warna dulu. Pilih warna merah atau biru. Misalkan saya pilih merah. Kita konfirmasi. Nah. Di sini kita menunggu lawan, teman-teman. Cocokkan lawan secara otomatis. Oke. Nah, sudah ada lawannya. Jika kita menang, maka kita akan profit, teman-teman. Kita tunggu. Nah, di sini saya menang, teman-teman. Mendapatkan Rp3.920. Kenapa Rp3.920? Karena 2%-nya untuk aplikasinya. Nah. Teman-teman bisa lihat saldo saya sudah bertambah lagi. Ini cara ketiga, teman-teman ya. Kemudian cara keempat untuk mendapatkan uang di sini adalah Kita berinvestasi di sini, teman-teman. Kita masuk ke menu keuangan. Nah, di sini investasinya ada banyak pilihan. Ada investasi Rp100.000. Ini profitnya per hari, teman-teman ya. Jadi investasi Rp100.000, profit per hari. Perharinya dapat Rp5.000. Dan setelah profit, dengan modalnya Rp100.000 kembali ke saldo kita. Jadi, untuk bisa bermain lagi, kita harus investasi lagi, teman-teman. Jadi, kita tidak perlu ragu di sini karena profitnya setiap hari. Setiap hari, saldo yang kita investasikan kembali ke saldo kita. Jadi, setiap hari itu kalau kita mau tarik, ya langsung ditarik saja. Ada yang Rp100.000 di sini, profit per harinya Rp5.000. Kalau untuk Rp200.000, per harinya Rp10.000. Langsung kembali ke saldo kita dengan modalnya. Kemudian kalau Rp300.000 per harinya, durasinya satu hari. Kemudian profitnya Rp16.500. Di sini nanti teman-teman bisa pelajari lagi. Untuk penarikannya, di sini minimum penarikannya Rp100.000, teman-teman. Jadi, ketika saldo teman-teman sudah mencapai Rp100.000, bisa langsung ditarik. Oke, itu saja teman-teman tutorial saya tentang aplikasi ini. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.